Israel melanjutkan serangan militernya di jalur Gaza pada Senin. Rumah sakit Shifa di kota Gaza menjadi target serangan pasukan Israel, lantaran dituduh sebagai markas kelompok militan Hamas. Pihak militer Israel mengatakan telah membunuh 20 pejuang Hamas, sementara puluhan lainnya telah ditangkap dan sedang diinterogasi. Terlihat dari rekaman yang dirilis oleh IDF atau Federasi Pertahanan Israel menunjukkan fasilitas Hamas termasuk senjata yang ditemukan di rumah sakit. Pihak militer Israel mengatakan pihaknya pada Senin telah membunuh seorang komandan Hamas bersenjata dan bersembunyi di dalam pusat medis dan salah satu di antaranya tewas dalam operasi tersebut. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan Israel menyerang rumah sakit tersebut dan mengarahkan tembakan senjata dan rudal ke sebuah gedung yang digunakan untuk operasi khusus.